TNI kembali menjadi juara umum lomba tembak ASEAN Army St. Clement, AARM, dengan menyabet 32 medali emas. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brik J. TNI Chandra Wijaya mengatakan dalam AARM ke-28 tahun ini, TNI memecahkan rekor perolehan emas ketimbang periode sebelumnya. Tahun lalu kita menjadi juara AARM dengan 9 trofi dan 31 emas, kali ini meraih 9 trofi dan 32 emas. Kontingen kita tidak hanya memastikan juara, tapi juga menjawab tantangan pimpinan TNI ada yaitu memecahkan rekor medali, kata Chandra, Jumat malam, lewat siaran PED. Chandra mengatakan perolehan tahun 2017 dengan meraih 9 trofi, 31 medali emas, 10 perak dan 10 perunggu juga memecahkan rekor tahun sebelumnya, yaitu 6 trofi, 21 medali emas, 15 perak dan 14 perunggu. Kontingen TNI adem memang membanggakan, menurut Chandra. Sejak menjadi peserta pada 1991, Ujar Chandra, telah 12 kali meraih juara umum. Ini menunjukkan bahwa prajurit TNI ade dengan senjata produksi dalam negeri masih menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, kata Chandra. Saat ini, Ujar Chandra, lomba masih berlangsung untuk memperebutkan 2 trofi dan 2 medali emas. Namun meski akan diumumkan pada 27 November 2018 nanti, Chandra memastikan Indonesia telah menjadi juara umum. Sejauh ini, Ujar Chandra, perolehan juara kedua berada di tangan Thailand yang meraih 2 trofi. Disusul oleh Filipina, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Bruni, Singapura, Laos dan Kamboja. Terima kasih telah menonton!